Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Dan selamat hari guru kepada bapak ibu Dimana saja berada Kali ini saya akan mengupdate tentang Momentum hari guru ketua DPR Turun tangan ingatkan pemerintah Namun sebelumnya kepada bapak dan ibu Yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang bapak ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktif ke loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Hari guru yang Diperingati hari ini Banyak dimanfaatkan oleh Rekan-rekan guru honorer Untuk menyampaikan aspirasinya Baik yang langsung ke Jakarta Maupun di daerah masing-masing Yang mana harapan terbesar Yang diinginkan oleh guru honorer Adalah adanya respon dari Kemendikbud terkait dengan Penyelesaian kasus guru honorer Namun kalau kita lihat Dalam sambutan pidato Kemendikbud Hanya ucapan terima kasih Yang disampaikan secara umum Kepada guru Nah lalu kemudian terkait ini Ketua DPR hari ini meminta Pemerintah Agar mempercepat pengangkatan guru honorer Bila selama ini Rapat-rapat yang terjadi Serta respon yang muncul Masih dari kalangan Anggota DPR Baik itu komisi 3 maupun komisi 10 Hari ini bapak ibu sekalian Ketua DPR Tidak sudah menanggapi Terkait dengan Kisruh guru honorer ini Dikutip dari Kompas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ibu Puan Maharani Meminta Pemerintah untuk Mempercepat proses pengangkatan Para guru honorer Yang telah lama mengabdi Menjadi aparatur sipil negara Pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Atau P3K Ibu Puan bersyukur Kesejahteraan guru Telah berangsur membaik Tetapi ia mengingatkan Banyak guru yang belum Mendapatkan kesejahteraan layak Khususnya guru-guru honorer Guru adalah ujung tombak Pendidikan bangsa Dedikasi mereka adalah perjuangan Tanpa batas yang tak kenal Kata menyerah Maka sudah menjadi Kewajiban negara Untuk memberikan penghargaan Setinggi-tingginya Bagi para guru Disampaikan oleh Ibu Puan dalam Siaran pers hari ini Banyak sekali kita dengar Bagaimana perjuangan guru-guru honorer Khususnya di daerah pelosok negeri Yang gajinya Bahkan tak mencukupi Untuk memenuhi kebutuhan hidup Sehari-harinya Untuk itu Bukuan berharap Agar pemerintah menambah Afirmasi kepada guru honorer Yang telah lama mengabdi Dalam seleksi ICN P3K Agar proses pengangkatan mereka Dapat dipercepat Kami mendorong Agar pemerintah Semakin mempermudah seleksi Untuk guru honorer Yang telah lama Mendedikasikan dirinya Untuk mendidik anak-anak kita Menurut beliau Tambahan afirmasi Dalam seleksi P3K Akan menjadi bentuk Penghargaan negara Terhadap dedikasi Guru-guru honorer Kami memahami Adanya keterbatasan Kota setiap daerah Untuk pengangkatan Guru honorer Sebagai ICN Tapi semua Kembali lagi Kepada komitmen kita Untuk mengangkat Harkat para guru Sebagai pahlawan Tanpa tanda jasa Imbuh beliau Yang memastikan DPR akan terus Mengawal setiap Kebijakan pemerintah Terkait guru Termasuk Mengawasi program 1 juta guru P3K tahun 2021 Nah inilah Bapak Ibu Sekelat informasi terbaru Yang mana Akhirnya melalui Momentum Perayaan hari guru ini Ketua DPR Sudah Memberikan respon Sehingga kita berharap Apa yang disampaikan ini Bukan hanya Sekedar wacana Tetapi kemudian Tidak seperti sebelumnya Yang hanya Berputar Masalah teknis Namun ada kebijakan Yang khusus Sambil DPR Untuk Kiranya Mempercepat Pengangkatan Bapak Ibu Guru Honorer Yang sudah lama mengabdi Padahal ini informasi terbaru Yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton